punya sangkut paut dengan sementara para pentazia, bayi hutang, hutang walaupun pinjam-pinjam, maka kami mohon kepada Bapak-Ibu untuk menghubungi kami, para keluarga almarhum. Pak Agus Samsudin, kami ucapkan terima kasih kesempatan malam hari ini. Juga kesempatan malam hari ini kita gunakan untuk silaturahmi antar kita, hadir barangkali generasi IMM yang berada di bawah almarhum. Ada Pak Rahidin, saya lihat, petua DVD IMM 9193, dan banyak lagi yang lain. Sekali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rektor, kesambutannya. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan salam, hormat Pak Agus Samsudin dari Pak Ketua PWM, Pak Profesor Dr. Omri S.I. Maggi, dan Pak Haji Suroso, kebetulan beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini, karena memang pada tiga malam berturut-turut ini kita berdapatan musibah. Ada Pak Mansurdin di Jambang Pelaju, kemudian ada Pak Yanwar Henry di Talang Kelapa. Kebetulan Prof. Promli mengisi tausiah di Pak Yanwar Henry dan Pak Suroso mengisi di Pak Mansurdin. Jadi salam leo untuk Pak Agus Samsudin dan semua pentakziah, terutama untuk keluarga besar Pak Haliadi, yang tidak bisa hadir. Saya menyampaikan itu. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan tausiah kita pada malam hari dengan bersama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Agus Samsudin. Pada Pak Agus Samsudin, kami berikan waktu seluas-luasnya, Pak. Jadi silakan untuk menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan tausiah ini akan memberikan barokah kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrifil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cotton, watay'udu ala ilahi ila Allah, wa shudana Muhammad dannu abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Yang saya harapati Bapak-Bapak dari BUM Sumatera Selatan, berserta seluruh keluarga besar yang hadir pada malam hari ini. Pak Rektor, Pak Sabit, dan juga seluruh sejarah Unitas Muhammadiyah Palembang. Dan lebih khusus pada malam hari ini adalah keluarga besar Kak Marshal. Saya ingin manggilnya kakak saja, karena memang beliau juga lebih senior dari saya, dan di dalam saya berkomunikasi dengan beliau selalu manggilnya kakak. Jadi yang pertama tentu saya ingin menyampaikan duka yang mendalam atas wabatnya Kak Marshal yang pada hari Jumat yang lalu, mudah-mudahan kita doakan bersama beliau depan khususul khatimah. Saya pernah menghadiri sebuah taasya semacam ini, dan yang paling sedih adalah tentu saja keluarga. Setelah itu adalah keluarga besar kita semuanya, yang tiap hari berkumpul dengan beliau banyak mendengarkan nasihat, banyak melakukan diskusi-diskusi yang tentu saja itu menjadi sangat berat. Nah, perkenalan saya dengan Kak Marshal sebenarnya dimulai di tahun 1987-1988. Ketika waktu itu, saya tahu Pak Rahiden masih ingat kali ya, agar sedang ada DPP TMM sementara, yang waktu itu diketuai oleh Bapak Imawan Wahyudi. Kemudian setelah itu kita mengadakan beberapa kali pertemuan, dan setelah itu ada Mutambar di Padang, kemudian menunjuk Bang Nirjam Burhanudit sebagai Ketua DPP IM. Nah, saya setelah itu yaitu Mutambar di Kucung Padang. Saya masih ingat waktu itu UMP masih kecil ya, tahun 1987-1988. Kalau berkunjung kemudian kita kalau mandi itu ada di belakang universitas itu. Dulu kos-kosannya siapa? Saya lupa. Atau sekretariat ya, kalau dulu saya masih ingat. Rumah saya, Mas. Mas-masih habis itu ya? Pas-masih habis itu. Ah, oke. Jadi kalau kita sudah ini pasti mampirnya di belakang gitu. Dan saya selalu ingat, beberapa kali selalu mampir di belakang. Kalau begitu tentu saja. Tapi kembali, satu hal yang takut diteladari dari Kak Marshall adalah semangat. Semangat yang luar biasa, serta istikomah di dalam permohonannya. Sampai dua tahun yang lalu, saya diantar oleh Mas Habit ke rumah beliau. Setelah ada acara di UMP, kemudian kita sempat ngobrol. Alhamdulillah waktu itu masih semangat juga. Dan adalah survival dari beberapa sakit yang telah dideritanya. Nah, itu menunjukkan bahwa semangat dari beliau secara pribadi maupun secara kita berorganisasi, itu sangat luar biasa. Dan saya kira ini yang perlu diteladani oleh kita semuanya. Dan kembali bahwa sangat jelas, bahwa cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita semuanya. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita ingatkan kembali diri kita masing-masing untuk mengingat, menghitung, menghisap diri kita apa yang sudah kita siapkan seandainya Allah memanggil kita. Kalau dulu kita waktu kecil itu, saya masih ingat, ibu saya itu usianya 80. Dan kalau orang Jawa itu selalu bilang, urip kuih mau mampir ngombe gitu. Cuma mampir untuk minuman ya sebentar gitu. Waktu itu, saya usia sudah 50. Dan saya masih ingat, kayaknya yang kemarin-kemarin itu masih ingat ya, waktu saya TK, SD gitu. Tiba-tiba sekarang sudah umur 50. Dan sekarang sudah mendekati 60. Dan dulu waktu kecil ketika melihat orang-orang yang sudah umur 60, rasanya ini tua banget nih gitu. Tapi ketika kita sudah jadi 60, rasanya kok merasa belum tua ya. Tetapi bahwa kita ingat, oh kayaknya kok memang waktunya cepat sekali. Kalau 40 tahun pertama kita itu begitu cepat, maka kalau kita dikarunia dengan usia, misalnya yang sama dengan Kak Marcel, 70, maka 30-nya itu juga menjadi cepat sekali. Nah, oleh karena itu, ini sangat penting untuk kemudian kita mulai menghitung-hitung apa yang sudah kita siapkan. Terkait tauziah dengan materi ini, saya pikir kemarin Mas Darnoto sudah memberikan yang banyak, karena itu saya tidak akan terlalu banyak di situ. Tetapi sekaligus ini, karena saya sebagai ketua MCCC, maka kemudian saya ingin membahas beberapa pokok atau hal-hal yang terkait dengan COVID-19. Tapi sebelumnya saya juga ingin sedikit bagaimana pertemuan saya yang memang agak lama. Jadi kalau saya lihat tadi, saya itu tahun 1987-1989 ketemu dengan Kak Marcel, kemudian setelah itu saya menjadi DPP-IMM, sampai 1991. Kemudian 1991, begitu lulus, saya kemudian berkarir di luar kebetulan. Saya balik lagi ke Muhammadiyah tahun 2005, ketika saya menjadi Direktur di PT Sari Usada, produk SGM. Setelah itu saya berpindah ke Aqua, dan kemudian pada tanggal 2017 Desember, saya berhenti. Nah, sejak 2005 ketika di Jogja, dua periode saya di Majelis Pendidikan Kader, sampai 2015. Kemudian 2015, saya diminta menjadi Wakil Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum. Waktu itu ketuanya adalah Dr. Erwin, dan kemudian Dr. Erwin dipanggil oleh Allah, dan kemudian saya diminta oleh PP untuk menjadi Ketua MPK. Jadi memang saya sempat vakum, kurang lebih dari 1991 sampai 2015, 15 tahun, dan kemudian baru kembali lagi tahun 2005. Karena itu barangkali sempat hilang, tidak beredar. Tetapi Alhamdulillah, saya 2018 Januari berhenti, dan kemudian saya mulai saat itu menjadi Ketua MPKU sampai sekarang. Dan kemudian sekarang diminta untuk menjadi Ketua MCCC. Beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, kelihatannya COVID ini, karena kita masih ingat ya, tahun lalu itu, kayaknya yang kena COVID itu kita nggak kenal. Tapi semakin ke sini itu yang kena COVID kita kenal akhirnya. Ada teman jauh, saudara, teman SMA, dan sebagainya. Yang meninggal juga ada gitu. Tetapi semakin dekat, itu kemudian orang-orang dekat kita, dan mungkin kita sendiri yang kena. Saya sendiri sudah terkena dua kali sebenarnya ini, COVID ini. Pertama itu di bulan Desember, dan yang kedua adalah awal Juli kemarin. Yang pertama, saya betul-betul OTG, jadi ketika itu walaupun isoman, saya masih seperti biasa. Tetapi kemarin di awal Juli, saya sempat masuk rumah sakit. Dan kemudian baru diperpulihkan pulang di pertengahan bulan Juli kemarin. Artinya apa? Artinya memang COVID itu nyata. Ini saya coba ambilkan data sebentar. Berapa sih yang total yang sudah meninggal, itu catatan dari Kemenkes, itu sebanyak 97.000 seluruh Indonesia. Tetapi angka ini tentu saja angka yang sangat kecil. Karena kalau menurut epidemiolog, angka kematian itu berkisar antara 5 sampai 10 kalinya. Jadi kalau dihitung-hitung, sebenarnya sudah ada sekitar 500.000 sebenarnya yang meninggal karena COVID ini. cuma banyak yang tidak tercatat. Ini tentu saja akan membawa dampak yang cukup besar. Saya membayangkan juga di kalangan Muhammadiyah itu banyak sekali pengurus BDM, BWM yang wafat karena COVID-19. Termasuk para profesor, dokter, dosen-dosen di perkuruan tinggi. Kita kehilangan beberapa rektor menurut saya. Dan sekarang sangat cepat sekali. Kebetulan siang BPH di Universitas Muhammadiyah Magelang, itu Pak Rektor itu hanya satu minggu. Jadi hari Jumat itu diketahui COVID-19. Hari Sabtu sudah harus masuk ICU. Hari Sabtu berikutnya sudah wafat. Semakin cepat. Dan Windows-nya itu sudah tidak bisa terdeteksi lagi. Karena itu, ini menjadi hal yang perlu kita waspada bersama. Dan saya sangat mengharapkan, saya tahu misalnya ada sebuah BDM itu kehilangan pengurusnya lima orang. Jadi kalau 13, itu hampir 50 persen meninggal karena COVID-19. Ini saya khawatir juga, kita ada lost generation karena COVID-19 ini. Tetapi tentu saja kita tidak bisa diam begitu saja. Dan COVID-19 ini kan sudah cukup banyak. tidak hanya korban dari sisi nyawa yang saya sampaikan tadi. Tetapi dampaknya itu sangat besar sekali. Pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat berperilaku. Itu menjadi salah satu hal yang sangat berpikir. yang kedua adalah terkait dengan ekonomi. Dan yang ketiga adalah sosial individual. Secara ekonomi jelas. Kita minus. Pertumbuhan tidak ada. Kenapa? Karena orang tidak boleh pergi. Orang tidak bergerak. Secara sosial, kita sekarang banyak sekali berhubungan dengan digitalisasi, sosial majian, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah secara individu. Di MPKU itu ada rumah sakit jiwa. Salah satu rumah sakit yang paling untung selama COVID ini adalah rumah sakit jiwa. Karena pasiennya naik. Artinya banyak sekali secara-sara kita itu yang secara individu kemudian mengalami stres, mengalami goncangan-gonyangan yang tentu saja tidak mudah. Saya masih membayangkan berapa jumlah yatim piatu yang sekarang ada. Kalau tadi 97 ribu, dan bisa jadi kali lima, yaitu 500 ribu orang. Berapa jumlahnya harus kita pikirkan? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semuanya, kita tentu saja yang pertama mengingat semangat dari Kak Marshall tadi yang istiqomah semangat pantang menyerah ini, kita harus melakukan sesuatu terhadap masa depan kita. Yang pertama adalah tentu saja bahwa kita ini memang di dalam posisi yang berubah sekarang. kalau kemarin-kemarin boleh ketemu, sekarang enggak. Kemarin boleh bersalaman, sekarang enggak. Itu saja sudah sebuah perubahan. Belum lagi nanti kita bicara bahwa bagaimana cara kita beribadah dengan lebih baik di dalam suasana yang seperti sekarang. bagaimana kemudian kalau di dunia pendidikan cara mengajar yang tepat. Bagaimana cara menggerakkan organisasi yang baik sekarang ini setelah kondisi yang seperti sekarang. ini tentu saja membutuhkan pemikiran dan saya sangat berharap UMP di Palembang sebagai salah satu universitas yang besar mampu memberikan ide-ide baru adanya breakthrough, terobosan-terobosan yang memang harus kita lakukan. terobosan-terobosan itu dalam bidang apa? Contoh saja sekarang kalau kita bekerja, itu semuanya WFH kan? Work from home semua. Bagaimana kalau kita itu melakukan semuanya work from home? Kita siap nggak secara mental? Siap nggak secara disiplin pada saat kita belajar? Tetapi perubahan-perubahan ini tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, menurut saya salah satu hal yang paling penting dan salah satu hal yang kritikal adalah mengenai proses digitalisasi untuk warga Muhammadiyah. Sekarang nggak bisa dihindari bahwa kita mau mengelak dari digitalisasi itu udah nggak bisa. Karena semuanya sudah ada di dalam genggaman handphone kita. Ada di internet, kemudian semuanya dimudahkan. Kalau kita tetap konvensional, maka kita akan ketinggalan otomatis. Ini tidak bisa dihindari. Yang kedua adalah terkait apa yang bisa kita lakukan di dalam perubahan-perubahan di dalam menjalankan organisasi. Bagaimana rapat-rapat harus dilakukan sekarang ini. Bagaimana fungsi kantor. Bagaimana proses pengkaderan. Itu tentu saja membuat pemikiran-pemikiran baru apa yang harus kita lakukan dengan kondisi-kondisi yang ada. Belum lagi nanti ketika belajar tetap muka. Saya banyak sekali dikomplain oleh teman-teman dari didaksmen terutama, kita tidak bisa mengajari. akhlak itu harus seperti apa kalau semuanya online. Sekarang kita pikirkan bersama bagaimana secara online bahwa proses belajar-mengajar itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi ketika kita bicara soal perilaku, soal akhlak adalah kerjasama dengan orang tua masing-masing. Ini beberapa hal yang menurut saya secara platform kemudian akan mengubah secara keseluruhan seluruh proses-proses yang berlangsung di masa depan. Pertanyaannya, siapa yang bisa cepat melakukan ini? Biasanya kita yang tua-tua ini termasuk yang gap-tech, yang tidak berbiasa dengan hal-hal yang teknologi informasi. Oleh karena itu, kita harus mulai ke depan untuk bisa bersama-sama memikirkan anak-anak muda yang memang pandai di dalam bidang informasi teknologi, itu yang harus kemudian kita kedepankan. Tetapi yang sangat penting buat saya adalah Bapak-Bapak dan Ibu tidak harus membuat sendiri dari nol. Salah satu kesalahan kita sekarang ini adalah semuanya kepingin membuat sendiri dari nol. Dan kalau itu dilakukan, saya garansi bahwa pasti waktunya lama, kemudian yang kedua, hasilnya tidak memuaskan. Kenapa? Karena tidak kita bukan ahlinya. Misalnya kalau WMP memang memperbaiki sistem informasinya, kemudian mulai dari nol, saya jamin tidak selesai. Tapi yang bagus adalah Pak, datang ke BUN yang lain yang bagus, tinggal bilang sama rektor yang sebelah sana, aku minta ya sistemnya ini. Kalau harus bayar, saya harus bayar berapa? Harga Muhammad ya. Setelah itu prosesnya bisa berlangsung dengan cepat. Tapi jangan pernah untuk mulai dari nol, mulai diri sendiri. bagaimana dengan sistem yang lain? Sistem sama. Kalau kita bicara sistem, sebaiknya karena kita bukan ahlinya, jangan mulai dari nol. Tapi kita bergabung dengan mereka yang sudah bagus. berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita mengelola amal usaha. Saya sangat meyakini sekarang ini yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah adalah bersinergi antara amal usaha Muhammadiyah. Kalau misalnya di Palembang itu ada rumah sakit, ada stikers, ada universitas, bagaimana itu betul-betul bisa bersinergi. Jangan sampai misalnya, ini contoh yang paling sederhana, dokter-dokter di fakultasi kedokturan UMP tidak berateng di rumah sakit Muhammadiyah Palembang. Kalau itu terjadi, sangat menyedihkan. Tetapi bagaimana kemudian dokter-dokter di fakultasi dokteran praktek di rumah sakit, tapi dokter tetap di rumah sakit bisa juga menjadi dosen di BUM Palembang. Saya kira ini sesuatu yang harus dilakukan bersihkan. Kedepan kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kedepan sekarang adalah saatnya untuk bersinergi, untuk kemudian membangun prestasi-prestasi yang lebih besar di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja di Sumatera Selatan bisa ada terobosan-terobosan tersendiri yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena memang kondisinya spesifik, kondisinya khusus, dan memang hanya terjadi di Sumatera Selatan. Kalau itu ada, silahkan itu di-create menjadi sesuatu yang kemudian bisa kita tularkan ke tempat-tempat lain. Hadirin yang saya hormati di dalam menelah gede ini, Kak Marshal ini, menurut saya, sekali lagi, bagaimana kita tetap istiqomah, konsisten, dan bersemangat di dalam bermuhamadiyah di masa-masa yang tadi. Dan karena kondisinya sekarang berubah karena COVID-19 ini, maka kemudian harus ada percepatan, harus ada akselerasi, perubahan-perubahan yang harus kita buat. Saya ingin ambil contoh, karena kebetulan di MPKU, salah satu hal sekarang di rumah sakit itu, Bapak dan Ibu tetap kenal dengan Halodoc, kalau saya nyebut merek. Itu sekarang kenaikan bisnisnya buat mereka itu bisa sampai ratusan persen perubahannya. Jadi ada kemungkinan kemudian ke depan, pasien-pasien itu tidak mau datang lagi ke rumah sakit, tapi cukup konsultasi dengan Halodoc, kemudian selesai. Dapat obat, obatnya belum diapotek, selesai. Akhirnya transfer sudah. Tidak perlu lagi datang ke rumah sakit. Terus rumah sakitnya gimana dong kalau sudah begitu? Saya selalu mengingatkan misalnya dulu Gojek itu datang kepada Bluebird untuk bekerjasama, tapi waktu itu Bluebird dengan organ mengatakan, sorry ya, kamu ini bukan sesuatu. Begitu Gojeknya membesar, sekarang Bluebirdnya gabung sama Gojek. Tapi sudah terlambat. Saya tidak tahu nanti apa yang akan terjadi ke depan, baik dari sisi pendidikan. Apakah misalnya kita itu sekarang harus membuat gedung sekolah yang gede bagus, tidak sih? Kalau misalnya nanti ada sudah ada Universitas Digital Indonesia. Semuanya sudah bisa online. Dan perubahannya sekarang sangat cepat sekali. Tetapi yang tidak bisa kemudian ditiru adalah bagaimana kita membentuk karakter seseorang. membentuk cara supaya orang bisa berkomunikasi dengan baik. Ada satu kalimat di dalam manajemen yang menurut saya sangat penting, saya bisa sharing adalah sebuah proof mindset. Mindset untuk selalu tumbuh. jadi berapapun usia Anda, berapapun jumlah pengalaman yang Anda miliki itu sudah obsolete sekarang. Sudah tidak terpakai lagi. Saya masih ingat ketika seminar ada profesor dari Malaysia mengatakan Anda sudah lulus dokter hari ini tetapi tiga tahun lagi maka ilmu Anda ini sudah obsolete. Sudah tidak terpakai lagi. kalau Anda tidak melakukan pembelajaran kembali tidak belajar ilmu-ilmu yang Anda pelajari sebelumnya untuk berkembang dan seterusnya. Jadi di dalam kepala kita itu mesti ada yang namanya growth mindset. Mindset untuk selalu tumbuh. Saya masih ingat kalau saya refer kepada diri saya sendiri tahun 2014 itu dalam rangka persiapan pensiun saya sudah berangan-angan 55 saya mau berhenti terus kemudian mau aktif di bawah media waktu itu saya bilang pensiun. Terus saya ikut sertifikasi coaching Bapak dan Ibu. Kebetulan di Bali tempatnya dan pengajarnya ini dari Kanada. Ketika saya belajar ternyata yang yang mengajar saya itu itu sudah nenek-nenek gitu. Usianya sudah hampir 80. Tetapi dia masih sangat bagus sekali untuk memberikan pengajaran coaching dan kemudian itu masih keliling dunia untuk memberikan inspirasi pengajaran kepada orang-orang banyak dan anak-anak muda. Waktu itu saya langsung kepikiran kalau dia saja yang umur 80 masih bisa keliling dunia pengajar kemana-mana ngosok sih saya mau pensiun. Jadi tidak ada cerita lagi untuk pensiun sebenarnya buat kita. Karena kemudian bagaimana kiprah kita itu membuat kita menjadi lebih hidup. Nah inilah yang menurut saya perlu dan Muhammadiyah itu bisa menjadi salah satu wadah yang sangat baik untuk kita bertumbuh menjadi orang yang mempunyai growth mindset. karena apa? Karena kita dalam tanda penting dipaksa kalau di Muhammadiyah itu untuk kemudian berpikir melakukan sesuatu ini, itu, 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 dan sebagainya. Karena Muhammadiyah ini unik. Saya menjadi ketua MCCC kemudian ditanya Pak saya dikasih modal enggak? Enggak Gus. Lu cari sendiri ya. Nah kita kan jadi berpikir nih bagaimana mencari supaya bisa dapat uang sementara kebutuhannya besar sekali. Tapi Alhamdulillah kemudian dari diskusi mengusahakan kiri kanan kita juga dapat uang. Dan sekali lagi bahwa Muhammadiyah itu kalau di dunia internasional itu sangat disegani. Saya baru di MPK ini kan kurang lebih full time tiga tahun ya. Dan kemudian saya sempat berkenalan sekarang dalam beberapa lembaga luar negeri mereka terkagum-kagum. Ketika kita mengkomunikasikan maka kemudian saya dikasih projek tuberculosis misalnya. Berapa dikasihnya? Gus ini ada 45 miliar kamu pakai untuk tiga tahun untuk rumah sakit ya. Oke. Ketika belum selesai dibantikan COVID. Gus ini ada uang nih. Berapa Pak? 12 miliar saya tambahin buat kamu untuk COVID. Oke. Programnya disusun dan sebagainya. Belum selesai itu selesai tambah lagi. Lu kelihatannya banyak melakukan vaksinasi ya? Betul. Bisa nggak sekalian gue bantu? Mau tambah lagi? Berapa? 12 miliar lagi. Oke. Begitu itu belum selesai tambahin lagi. untuk COVID rumah sakit recovery gimana? Oke. Saya kasih 2,5 juta dolar kemudian yang 2,5 juta dolar lagi untuk vaksinasi. Yang 5 juta ini belum sih. Yang sudah pasti tadi yang berapa tadi 3 juta plus 2 juta jadi sekitar 7. total dari 10. Artinya apa? Mereka begitu menghargai sekali apa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting kemudian bagaimana ketika kita ada projek-projek semacam itu dalam waktu singkat bisa dapat itu 15 juta dolar. Kalau kali ini kan sudah lumayan ya. Dalam waktu yang relatif singkat projek itu 3 tahun. Teman-teman MDMC juga sudah banyak sekali mendapatkan bantuan-bantuan dari luar negeri yang kemudian itu bisa terapkan di sini. Nah poin saya adalah mungkin kita sering merasa kekurangan di sini dan itu adalah sesuatu yang wajar tetapi sebenarnya kalau dilihat dari skala dilihat dari keseluruhan maka Muhammad Syah ini sebuah yang baik. Apa yang kita rasa kekurangan itu memacu kita untuk menjadi lebih baik tetapi sisi lain kita juga sudah banyak mendapat kepercayaan dari orang-orang di luar. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati saya tidak akan berpanjang kata lagi tetapi ada kata kunci yang ingin saya sampaikan pada Taziah kali ini di dalam meneladani Kak Marshal maka sifat semangat dan istiqomah di dalam Permohamadiyah itu harus kita terladani. Tetapi ketika adanya COVID maka situasinya berubah dengan cepat dan penuh dengan akselerasi. Oleh karena itu ke depan kita harus mulai fikirkan bagaimana perubahan-perubahan yang akan kita lakukan agar proses organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Satu adalah inovasi yang kedua adalah digitalisasi. Dua itu adalah kata kunci yang akan mengubah perilaku kita semuanya di dalam bermasyarakat di dalam organisasi masa depan. Yang terakhir Bapak dan Ibu Muktamar kemarin sudah diundur dan kalau saya ditanya kapan Muktamar ini bisa kita lakukan? Jawaban saya saya tidak punya jawaban yang pasti tetapi kita harus membuat skenario-skenario. Yang pasti kalau Bang Gembira tidak diharapkan datang. Karena jumlah peserta Muktamar itu ada 3.300. Kalau ditambah panitia 1.000 misalnya itu kurang lebih 4.500 sampai 5.000. Kalau saya mendatangkan 5.000 orang di satu tempat maka kemungkinan penularan COVID-19 itu akan sangat tinggi sekali lalu bagaimana kalau begitu mesti ada modifikasi inilah proses keterbukaan pemikiran perubahan-perubahan yang saya masukkan tadi bahwa cara kita berorganisasi memang harus ada perubahan-perubahan apakah mungkin misalnya nanti sistemnya adalah mix jadi kalau kita ada di Solo untuk anggota Tanwil dan Ketua BDM misalnya maka selebihnya di UM Palembang dengan di aula yang besar utusan-utusan sebagian ada di situ atau di stikles atau di rumah sakit yang punya hall yang besar jadi mix antara ada yang datang di Solo kemudian ada juga peserta yang di tingkat torpinsi bagaimana dengan proses pemilihan apakah harus nyoblos langsung apa pakai elektronik ini juga sebuah challenge sendiri bagaimana mengamankan dan kesiapan dari mental kita untuk betul-betul melakukan pemilihan dengan sebaik-baik ini tentu saja mengharuskan kita BBM khususnya untuk memikirkan kembali bagaimana mutamari harus kita lakukan bersama-sama kalau memang COVID-19 ini tidak bisa terkendali sampai tahun depan karena di tanper yang terdahulu sudah diputuskan insya Allah kita akan mutamari itu di bulan Juli atau Agustus tahun depan masih ada setahun nah mudah-mudahan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pandemi COVID-19 ini bisa terkendali sehingga kita bisa berkumpul bersama di Solo untuk acara utama akan tetapi jika tidak maka kita harus siap dengan segala perubahan perubahan yang terjadi Bapak Ibu yang saya hormati saya kira ini yang saya sampaikan walaupun hari ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pencerahan sekaligus bagaimana kita menelagdani Kak Marshal dan meneruskan Muhammadiyah di Sumatera Selatan Bila Hidrisya bin Hak Fasnabing Al-Khayrat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih pada Tuan Agus Samtuddin atas Tauhsyah yang telah disampaikan akan memberikan pencerahan kepada kita utama kepada ahli musibah seperti apa yang telah disampaikan pada Tauhsyah Tauhsyah Tajiah sebelumnya dalam Tauhsyah hari ini ada beberapa poin penting yang bisa diambil yang sebetulnya juga sudah disinggung oleh para pencerahan sebelumnya pada malam pertama dan kedua yang sangat saya fakati adalah bahwa pada keempatan Pak Agus sudah menyampaikan bahwa ada sesuatu yang bisa kita teladani dari almarhum masalah ini adalah sifat semangatnya sifat istiqomahnya di dalam Muhammadiyah ini terbukti dari beliau tidak pernah meninggalkan Muhammadiyah mulai dari sebelum menjabat menjadi rektor menjadi ketua DPD IMM kemudian menjadi wakil rektor edekan wakil rektor sampai menjadi rektor dan menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah anak-anak putra putri beliau pun bagus ini semuanya dikuliahkan di Universitas Muhammadiyah Palemba di istiqomahnya beliau terhadap Muhammadiyah dan sampai akhir hayat beliau masih istiqomah di Muhammadiyah dan terkait dengan COVID-19 ini memang suka tidak suka kita harus tetap waspada dengan COVID-19 nyata memang ada COVID-19 ini dan kita bisa mengantisipasinya dengan tetap menjaga kesehatan kita bersama protokol kesehatan harus dikedepankan dan juga terhadap Muhammadiyah memang kita memang harus melakukan inovasi disana-sininya perubahan Muhammadiyah ini memang sudah merupakan organisasi yang selantiasa melakukan perubahan disana-sininya dari awal berdirinya melakukan perubahan dan kita senantiasa tidak intinya melakukan perubahan terutama di pasca COVID-19 ini harus melakukan inovasi di sana-sini dan melakukan sebuah digitalisasi ini akibat dari COVID-19 ini kita membiasakan dengan proses digitalisasi seperti sekarang ini kita menghadapi kajian dengan cara digitalisasi dengan daring dan melakukan perkuliahan dengan daring dan sebagainya rapat dengan daring kita lakukan organisasi pengajian dengan daring juga kita lakukan ini memang sebuah dampak dari COVID-19 ini itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan sebagai penambah dari apa yang disampaikan penipu dari apa yang disampaikan oleh Pak Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita dan ini adalah merupakan takziah malam yang terakhir di malam yang ketiga kepada para takziah atas nama keluarga atas nama Pak Heliadi yang dituatuakan di dalam keluarga ini mengucapkan ribuan dan terima kasih atas kehadirannya yang secara berturut-turut hingga malam berturut-turut tidak henti-hentinya untuk mengikuti tajian yang dalam rangka kita turut berbelas mengawal atas wafatnya Tata Guru Pita Profesor Dr. Marshal MDSH dan atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi mudah-mudahan amal ibadah yang Bapak lakukan mengikuti Bapak-Ibu yang mengikuti tajian setelah tiga malam berturut-turut dan akan mendapatkan bajaran para dari Allah SWT demikian mungkin yang dapat kami sampaikan sekali lagi terima kasih Pak Agus atas usianya yang telah memberikan wawasan kepada kita semua pada Bapak-Ibu sekalian pimpinan wilayah Muhammadiyah pimpinan wilayah Asia pimpinan daerah Muhammadiyah pimpinan daerah Asia pimpinan amal usaha Pak Rektor beserta jajaran dekan wakil rektor dekan wakil dekan para dosen kemudian pimpinan amal usaha yang lainnya rumah sakit dan sebagainya kemudian para senior yang hadir pada hari ini ada Kanda Maramis Almarhum kemudian ada Kanda Rahidenan Hayanang ada Kanda Saifuddin Zahri dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sekali lagi demikian taziah kita malam ini mari kita tutup dengan melapaskan Alhamdulillah berbanyak maaf nasrun minallah wafatun khurib wabasri mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan kepada Adinda Darmadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wakil sebenarnya sudah dari Pak Rektor kayaknya masih dikembalikan ke tuan rumah dan jelas terima kasih terutama kepada Bapak Rektor yang telah saya wakil dari adik Kak Marshal yang nomor 6 yang pada ini dipasilitasi oleh Bapak Rektor dan para akademik yang telah melaksanakan taziah dari hari pertama hari kedua hari ketiga dan lancar tiada halangan rintangan atau apapun dan juga terima kasih kepada peserta yang mengikuti taziah malam ketiga dari PM dari PDM dari Asia IPM IMM yang tidak saya sebutkan satu persatu dan malam ketiga ini sempat dihadiri oleh ketua pimpin layah memadiyah Pak Kak Ridwan Hayatuddin sempat hadir di rumah pada malam ini dan yang kedua terima kasih kepada Pak Agus Samsuddin yang pernah datang ke rumah Kak Marshal itu sempat mengantar dengan Pak Rektor dan sebagai host malam ini Adinda Yuda yang dari awal melayani daripada usiah Pak Agus Samsuddin semoga apa yang disampaikan dari awal dari Pak Anor Abbas sampai di Pak Agus semoga keluarga tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini dari bapaknya Kanda Marshal ini mungkin itu saja yang saya sampaikan terima kasih wabilai topik wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam silakan Pak Daramadi karena ini boleh baik ini Pak di luar acara ini di luar acara dia mau sapa-sapa dengan Pak Agus Samsuddin mungkin terima kasih jadi akurlah itu kak jadi penutup terakhir kita minta Pak Eliadi mewakili dari keluarga besar almarhum Bapak Profesor Marshal ini ada Pak Agus ini ada Pak Kuswanto ketua MCC Pimpinan Mulai yang mau resmi selatan ini ada hadir yang mana nih Kuswanto hadir Mas Kuswanto tadi hadir Pak Agus Pak Agus Assalamualaikum Alhamdulillah Barakatuh Pak Kuswanto insya Allah nanti ada vaksinasi Bagaimana kabarnya ada Pak Rahidin sehat-sehat ya Buka itu Pak Armali Biar ngobrol nih kalau enggak kan enggak ketemu enggak ngobrol ya Udah divaksin sama belum Pak Rahidin Sudah kali Sudah ya Insya Allah Kami persilakan Kanda Rahidin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Agus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak apa tidak wajib divaksin Mas Agus kita ini ada penyakit oke iya iya vaksin kan harus bebas dari penyakit kita yang jelas jam kolesterol tinggi jadi mungkin agak lalu makannya udang ya dengan kanda Marshal ini Mas Agus ketika di Padang ya Witunggal pemimpin IMM Sumatera Selatan itu adalah Sofyan Manap sama Marshal saya kebetulan jadi utusan dari Sumatera Selatan ya dengan pasar kowi jadi mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian terutama Pak Rektor dan Nadina Yoda saya ini mungkin perjuangan IMM dengan Kak Marshal ini sangat-sangat dekat Mas Agus ada satu hal menurut saya bagi prinsip perjuangan Kak Marshal sampai sekarang saya akui itu gigih dia betul-betul ulet kalau kita ingin mengangkat sejarah sedikit Mas Agus mungkin kawan-kawan itu pada saat itu belum banyak yang tahu sejarah IMM IMM ini dulu itu sangat berat masuk ke universitas itu Mas Agus karena kita berhadapan orang-orang yang non-IMF pada saat itu Almarhum Jafar Murad yang kita kenal beliau adalah tokoh HMI maka kita dulu bukan main Kak Marshal itu mempermainkan Bapak memainkan bola ini bukan main Pak Supreman jadi Kak Marshal kebetulan juga alumni dari FHUMP dan kebetulan juga beliau juga jadi asisten dosen dan dosen di fakultas hukum nah memainkan bola ini bukan main berat dan saya tahu persis berat perjuangan beliau dan bahkan IMM itu pernah hitam di mata rektor tapi berkat perjuangan dari Kanda Marshal yang begitu gigi Alhamdulillah saat beliau sudah meranjak untuk duduk di jabatan di Universitas Mawadiyah Palembang IMM mulai berkibar dan sampai sekarang Alhamdulillah bahwa IMM itu sangat-sangat luar biasa untuk di kalangan Universitas Mawadiyah Palembang dan bahkan di Sumatera Selatan jadi kalau melihat perjuangan Kak Marshal terutama untuk karena ini katakanlah mungkin sering bicarakan IMM kita tahu persis karena beliau itu adalah satu yang paling hebat beliau itu adalah perjuangannya sangat gigi untuk memperjuangkan IMM di tubuh Universitas Muhammadiyah Palembang itu Mas Agus dan kawan-kawan yang ada di sini mungkin seperti Pak Alwes Ghani itu kan tahu mungkin perjuangannya terus ada Adina Mutaruddin mungkin terus saya sama Abid Dha Zuli ini memang memang senasib perjuangan pada saat itu untuk memperjuangkan IMM ada Saya Pudin salah di sini saya Pudin Zuhri begitu juga karena Serkowi tidak masuk di Universitas jadi memang perjuangan saya akui Mas Agus beliau itu gigih dalam perjuangan dikatan Mas Agus Muhammadiyah IMM di tubuh Universitas Muhammadiyah Palembang saya kira itu pandangan saya yang paling saya harus jujur mengatakan bahwa Kak Marshal itu perjuangan untuk Orko Muhammadiyah sangat luar biasa saya kira begitu terima kasih Adinda Yudah dan Adinda Jarmadi salam hormat Adinda Helyadi saya berpesan kepada keluarga besar Kanda Marshal untuk sabar menerima kenyataan ini dan semua kita harus kembali kepadanya pada satu saatnya nanti terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Raizin saya kira itu betul sekali makanya dulu kita tidak pernah bisa rapat di universitas kalau rapat ternyata di rumahnya Mas Abi tadi di bagian kapus saya selalu ingat itu rumah kenangan itu Pak Agus masih ada ya saya kira begini Mas Agus mungkin perjuangan Kak Marshal ini Pak Rektor mungkin Adinda Mutarudin dan Yuda kader-kader GMM ke depan saya kira ini perlu dilanjutkan ke depan ini karena kawan-kawan ini Mas Agus berkejibung di Universitas Somalia Palembang kita titip pesan kepada mereka-mereka untuk ke depan sehingga perjuangan Kak Marshal ini saya kira ini perlu diberikan satu pencerahan saya kira ini perlu ke depan dan Mas Agus sering-sering ke Palembang itu lihat Pak Rektor Yuda Pak Mutarudin ada Alwis Alwis sekarang sedang mengambil S2 itu Mas Agus ini teman saya kemarin jadi maesho saya ini S2 di Pak Kutus Ekonomi ini lah namanya kuliah filsafat mas Agus rajin-rajin ke Palembang Mas Agus nanti kita tapi sekarang PPKM apa boleh buat setelah itulah nanti tapi kalau di luar Mas Agur Kadri BEMEN ini berhasil sukses ini ada Adinda Zulpikar mantan dari Panwaslu Adinda Yuda di luar itu luar biasa Adinda Yuda Panwaslu siap-siap nih ya ini kan mau pergantian ada ada Junaidi sekarang di 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 pusat maksud saya jadi kalau ada kader-kader yang siap untuk di Bawaslu di KPU pusat ini mohon nanti disiapkan kasih nama ke saya gitu supaya bisa apa Muhammadiyah mewarnai lah di Bawaslu maupun KPU ke depan Jules Fikar ajak lagi bisa Jules Fikar jadi ketua DPRD Provinsi Mungkin ada lagi dari Bapak-Bapak yang lain yang ingin testimoni tentang Kak Marshal boleh juga ngomong masih ada waktu kan kenapa saya juga terlalu lama Pak bicara ya Mas Agus ada Mas Asem iya ada Mas Asem Assalamualaikum Pak Yudha Assalamualaikum Mas Agus dan semuanya ini yang cakapkan dengan saya Alwis itu Alwis Gani itu ini mumpung ada Mas Agus waktu ketua MCCC itu kemarin juga kita singgung di acara takzia virtual Mas Sudarno Mas Sudarno Sobron itu Mas Agus anggota MPKPP dosen FAI UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta jadi kita memang berduka yang luar biasa untuk tahun-tahun ini banyak sahabat banyak kerabat dan pimpinan persyarikatan yang wafat mendahului kita karena wabah COVID ini nah mungkin kita juga itu yang pernah saya usulkan sama Mas Agus kita akan perlu membuat semacam list mendata anggota persyarikatan baik pimpinan di Ortom maupun juga di Amal Usaha Muhammadiyah yang meninggal itu berapa dan ini menjadi semacam dampaknya kan dampak sosial ekonomi kedepannya itu Mas Agus untuk keluarga itu barangkali yang kebetulan keluarganya mampu berada tidak begitu bermasalah tapi bagi yang kurang atau yang biasa-biasa saja ini cukup bermasalah juga ini contoh misalnya saya kemarin di telat juga saya dapat informasi waktu salah seorang pengurus MPK di Kalsel waktu periode saya kemarin katanya juga menjadi ketua PW Pemuda Muhammadiyah wafat saya minta kontak keluarga yang bisa dihubungi untuk menyampaikan doa dan rasa Bela Sungkawa itu saya kaget dengan responnya itu Mas Agus jadi responnya itu setelah saya berkirim ucapan Bela Sungkawa dan doa itu dingin responnya itu jadi hanya dua kata ya baiklah hanya begitu ini kan sepertinya keluarga ini memperoleh atau mendapat tekanan psikis yang luar biasa barangkali karena kehilangan kepala keluarganya itu karena teman saya yang dari Kalsel itu mengirimkan semacam nomor rekening untuk mengumpulkan untuk menyumbang teman kita itu nah ini juga mungkin banyak terjadi di tidak hanya di Jogja tidak hanya di Kalimantan mungkin juga di tempat-tempat lain termasuk di Palembang karena misalnya ketika isolasi mandiri teman-teman kita yang belum punya pekerjaan mapan atau pekerjaannya pas-pasan itu memang tetap mengandalkan dukungan materi dan dukungan moral dari kita semua tidak hanya satu dua ternyata banyak ini ini kan lumayan ini juga lumayan menjadi apa menjadi problem bagi persyarikatan sekaligus menjadi lahan amal soleh bagi kita semua hanya kan tidak bisa dilakukan secara pribadi capek gitu saya merasakan capek juga untuk melayani teman-teman kita yang di isolasi mandiri itu kalau hanya sendirian mungkin ini juga yang perlu kita lakukan jadi rasa yang kita lakukan bela sungkawa kita tidak cukup lagi mungkin membuat istilah jaringan jaring pengaman sosial tapi jaring pengaman hidup jadinya karena kan keberlanjutan keluarga ke depannya itu yang mungkin perlu untuk kita lakukan termasuk juga dari sekarang ketika ada teman-teman kita warga persyarikatan pimpinan kaum yang baik isolasi mandiri maupun di rumah sakit itu kan betul-betul harus segera terdata saya terkadang iseng saja dapat kabar sia isolasi mandiri segera saya hubungi paling yang menyampaikan rasa empati saya dan mendoakan kepada yang bersangkutan dan itu tadi menjadi betul-betul isolasi itu betul-betul terisolir secara psikis juga jauh dari jangkauan teman-teman dalam pengertian tadi diopeni dan menunjukkan rasa empatinya itu ini kan memperlama juga proses penyembuhan teman-teman kita yang isolasi jadi kalau dukungan moral dukungan material dan sebagainya kita lakukan secara kolektif secara sistemik organisatoris mungkin itu akan semakin bisa mempercepat proses pemulihan teman-teman kita yang sedang diisolasi itu mungkin ini pendatan-pendatan semacam ini sebenarnya belum ada ini Mas Agus yang kita lakukan mungkin ini sekedar apa namanya urun ningung dari kejauhan bagian dari empati dan bela sungkawa kita kepada teman-teman maupun kepada almarhum demikian maturnuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh itu banyak di daerah tersebut sehingga beberapa daerah kita panggil khusus oleh MCCC dan kemudian kita minta membuat program bersama-sama Alhamdulillah misalnya salah satu di Jawa Timur itu akhirnya kemampuan membuat database sederhana dengan Google Form untuk warga Muhammadiyah yang masuk atau isoman dari situ kemudian datanya dipul di satu tempat dan kemudian bisa dilakukan monitoring dimana alamatnya berapa orang dan sebagainya dari situ kemudian dikoordinir secara statistik Bapak dan Ibu yang masuk rumah sakit itu 20% jadi kalau ada warga Muhammadiyah itu ada 500 maka kemungkinan besar yang harus dirawat itu adalah 100 orang nah yang sering terjadi adalah terlambat sebenarnya terlambat apa terlambat untuk segera dirawat karena ada gejala-gejala yang cukup serius nah kalau itu terjadi maka kemudian ada fatality nah disinilah menurut saya peran dari mungkin mas siapa MCC siapa mas koswanto itu mungkin pakai gulfom aja bikin anak-anak muda selalu bikin Pak koswanto bisa disebarkan kepada masyarakat warga Muhammadiyah setidaknya siapa saja yang positif kejalannya seperti apa nanti bisa bekerja sama apakah dengan FK atau dengan rumah sakit untuk memonitor dengan FK juga salah mungkin kan ada dokter-dokter ada mahasiswa di situ yang bisa membantu sehingga di beberapa tempat kalau kita kemudian melakukan shelter isoman itu dimonitor oleh dokter-dokter apakah dari fakultas dokteran atau dari rumah sakit karena untuk monitor yang sehari-hari cukup dokter umum dan perawat tidak harus khusus kecuali yang kemudian harus mendapatkan perawat khusus kalau saya lihat di PPKM terakhir luar Jawa kelihatannya trennya naik makanya itu barangkali bisa dibuat semacam data tadi untuk kemudian satu tahu jumlah yang sakit kemudian bagaimana kita harus memonitor dan seandainya ada yang memerlukan bantuan kita bisa segera lakukan sesuatu saya kira ini langkah yang bisa dilakukan dalam minggu ini sampai Jumat itu bisa selesai panggil anak-anak muda untuk bikin sudah setelah itu kita terima kasih Pak Asep saran-sarannya tinggal nanti Pak Koswanto dilihat saja di trennya di semua Transelatan seperti apa ini Pak Agus ini Pak Agus berkaitan dengan vaksinasi Pak Agus kesulitan dengan vaksinnya karena banyak keluarga pasirikat itu ingin melakukan vaksinasi tetapi kendalanya dipaksin selitanya untuk vaksin itu jadi banyak ortom yang mendaftar tapi vaksinnya belum ada kalau menghubungi saya minta rumah sakit bisa nggak langsung dipaksin gitu vaksinnya itu agak kendalanya di situ baik jadi MCCC itu sudah punya agreement dengan Kementerian Kesehatan hari ini itu kita misalnya ada vaksinasi di Ikib Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sika vaksin kita usahakan dari Kementerian Kesehatan dan insya Allah ada cuma memang di beberapa hari terakhir ini agak tersendat distribusi vaksinasinya vaksin maaf tapi insya Allah kalau beberapa hari ke depan bagus kita bisa lakukan dan caranya sederhana kalau nanti kita sebenarnya bisa menggunakan rumah sakit sebagai base-nya untuk melakukan vaksinasi sehingga misalnya seluruh warga itu bisa langsung saja mendaftar rumah sakit jatah setiap hari misalnya satu orang misalnya nanti setiap hari dilakukan itu secara terus-menerus sehingga nanti kita bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat itu yang dilakukan oleh rumah sakit rumah sakit di lain tempat sehingga suplai vaksinnya dari Kementerian Kesehatan dan kemudian apa namanya peraksananya di rumah sakit seandainya sakit dokteran juga melakukan enggak apa-apa bisa juga nanti kita koordinasikan makanya kemarin memang ada beberapa yang tersendata tapi saya baru saja tadi selama kita diskusi ini sudah dapat pemberitahuan dari mana dari mana namanya Kementerian Kesehatan kalau kemudian kita alhamdulillah vaksin-vaksin ini sudah mulai disetujui dan sudah siap untuk dikirimkan ke beberapa tempat saya mungkin bisa bacakan sebentar yang sudah siap dan ini menurut saya bagian dari upaya kita kita dapat sekitar hampir lebih dari 2 juta vaksin ini sudah dikirim Karanganyar Purwokerto Lampung Palangkaraya Sidoarjo Pekajangan Kupang Nung-Nungan sampai Dalmas Raya dan beberapa tempat dan insya Allah nanti kalau apa namanya untuk semata selatan seandainya nanti ingin mengajukan lagi saya pikir kita bisa laksanakan silakan bisa menghubungi dokter Pangestu ya Pak untuk kemudian koordinasi vaksin ini sehingga nanti vaksinasi bisa dilakukan secara terus-menerus di rumah sakit terima kasih terima kasih Pak Agus sebenarnya ketua MCC itu dokter Pangestu Pak Agus saya wakil ketua yaudah kalau gitu tinggal dicolek aja mas untuk melakukan vaksinasi setiap hari di rumah sakit kita di rumah sakit sudah setiap hari tapi untuk sekarang ini kan yang vaksin yang kedua yang pertama kan kendala di vaksinnya itu Pak makanya nanti kita koordinasikan kita koordinasikan sehingga kami bisa mengalokasi catah yang untuk Muhammadiyah itu bisa dikirim untuk rumah sakit PKU di Palembang terima kasih 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 oke Bapak Ibu Pak Darwadi masih ada kami persilakan masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpestapa dari 9 ya kalau belum terasa sudah cukup mungkin masih ada mungkin yang ingin bertugas apa nampaknya Pak Yuda kosong ada lagi nampaknya ini Pak Yuda sudah tahu habis kita akhiri sudah sudah makasih sekali lagi Pak Agus Amsuddin sama-sama oke Pak Darwadi silakan kami kembalikan ini Pak Yuda izin kami dari IT penipetan moda Palembang mohon izin untuk menutup zoom meeting kita pada malam hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah